Halo guys, misalnya kalian kebingungan mau top up game di mana disini aku menyarankan kalian menggunakan jasa Epic Top Up selain karena fast respawn ya untuk CS nya ini harganya juga jauh lebih murah guys daripada kalian top up in game disini juga ada game-game terbaru ya yang ini yang lagi viral sudah ada Forsaken World 2, ada FK Journey, ada X-Ompire yang baru keluar ya ini kalian bisa top up disini cara top up nya gampang, kalian pilih aja gamenya ambil contoh X-Ompire silahkan kalian masukkan di user ID kalian, server sama nickname lalu setelah itu pilih nominal yang bikin kalian beli lalu setelah itu milih mode pembayaran BCA paling murah, tapi kalau mau praktis kira saja gak terlalu beda jauh ya, cuma beda 100 rupiah lalu setelah itu masukkan kode voucher Winkel untuk kode voucher nya bisa huru gede, bisa huru kecil, gak masalah lalu setelah itu jangan lupa masukkan nomor WA kalian setelah itu kalian pembayaran, konfirmasi ke nomor WA CS nya si Epic Top Up yang akan aku taruh di bawah Halo guys, selamat datang di sini jadi hari ini kita kembali ke konten review game lagi ya guys ya pada video kali ini ya, karena aku review ini adalah game yang bertemakan tentang keras akti ya atau perjalanan ke barat untuk nama game nya adalah Journey Renewed Fate Fantasy guys itu untuk yang versi bahasa inggrisnya ya kalau misalnya kalian mau main, kalian cari di playstore itu harusnya gak ada guys soalnya di playstore sudah di translate ke bahasa Indonesia jadi di playstore kalian cari judulnya seperti ini guys reinkarnasi perjalanan fantasy takdir untuk size nya sendiri ada di 4,9 guys ya atau 5 giga an ya untuk size nya oke, lalu setelah itu untuk tutorial aku sudah selesai ya guys ya tutorial nya ya turn brace pada umumnya kalian bisa coba sendiri atau kalian lihat di live stream ku oke ya, jadi yang pertama adalah hero nya guys, atau grade nya ya grade hero nya disini akan dibagi menjadi 3 grade guys yang pertama adalah grade yang paling bagus adalah SSR ini warnanya kuning lalu setelah itu yang kedua adalah grade yang warnanya ungu atau SR ini ini SR ya guys ya lalu yang ketiga adalah grade yang R aja atau biru nah, kayak gitu ya guys ya lalu disini akan ada kayak gambar apinya ya ini seperti pada game-game pada umumnya ya guys ya itu kalian bisa naikin bisa di upgrade terus sampai sampai mentok guys kalau sudah mentok akan ganti berubah warna kayak gitu lalu setelah itu disini juga ada ini guys fraksi dan kelas jadi fraksi itu anggap aja ini adalah elemen ya biar kalian lebih gampang mengerti jadi disini akan ada 5 elemen yang 3 elemen itu adalah elemen normal ya yang saling mengalahkan anggap aja ini api ngalahin angin angin ngalahin air air ngalahin api lalu setelah itu ada yang tipenya LND ya guys ya LND itu saling mengalahkan jadi dia netral LND cuma bisa kalah sama LND yang lain kayak gitu guys jadi lag kalah sama darkness darkness kalah sama lag nih kalau kalian mau baca saatnya tag damage meningkat jadi kalau misalnya elemennya ini ya elemennya counternya itu damage-nya akan meningkat 10% crit rate-nya meningkat 15% tapi kalau ya fraksinya itu di counter itu hit rate-nya 50% berkurang guys atau musuhnya itu bisa dodge menghindar kayak gitu nih dodge dodge attack damage yang diterima berkurang 20% tidak akan menghasilkan critical dan efek weaken yang diakibatkan skill tidak akan dilancarkan jadi musuhnya itu damage-nya gak masuk oke jadi misalnya disini kalian battle ya disini ini aku tunjuknya disini ya soalnya ini guys aku lagi habis lagi habis stamina gak bisa masuk di story guys nih kayak gini ini misalnya kalian battle-nya tuh ada 2 guys jadi bisa manual bisa otomatis misalnya aku matikan ya otomatisnya otomatisnya kalau kalian mau aktifkan di sebelah kiri bawah guys di atasnya kepalaku ini nah misalnya aku mau main manual tuh nih aku pencet ya ini kan skill-nya dari hukong yang kecil ini guys nih pokoknya kecil itu dia tipenya adalah hijau atau angin musuhnya ini semuanya adalah api jadi skill-nya dia akan ada tulisan buruk nah buruk itu berarti dia counter counter fraksi guys kalau misalnya kalian skill disini itu biasanya ini ada kemungkinan miss atau dodge nah misalnya aku ganti guys aku ganti seperti ini dia kan api ya guys ya api itu kan kalahnya sama air api kalahnya sama air aku akan masukkan yang elemenya air guys disini aku masukkan nesa disini lalu setelah itu aku akan masukkan yang tipenya lnd guys tuh lnd-nya aku gantikan hukong nah itu terus kita coba lagi guys ya terus ini aku ganti jet ini ini aku ganti gini nah jadi aku ada yang tipenya api ada yang tipenya darkness ada yang tipenya air oke mari kita coba sekarang oke kayak gini ya guys ya jadi yang pertama-tama ini kalau aku tipenya darkness guys tipenya darkness kan dia netral tuh sama elemenya dia jadi gak akan ada tulisannya good atau bad guys tuh netral aja ukurannya normal sekarang ini adalah yang tipenya api api sama api netral juga guys kalian pencet skill juga damage-nya normal kayak gitu nah ini adalah yang tipenya air guys nesa aku akan ada tulisannya baik-baik-baik nah soalnya dia adalah counter elemen kayak gitu nah kayak gitu dan ini yang terakhir adalah yang tipenya hijau guys hijau kalah sama merah karena itu akan ada tulisannya buruk dan disini ada kemungkinan musuhnya nge-dodge oke kayak gitu ya guys ya semoga bisa dimengerti oke setelah itu yang harus kalian lakukan pertama adalah cek mailbox guys jadi di mailbox ini akan ada banyak bansos ya guys ya jadi disini kalian dikasih 13 tiket ya tiket koinnya adalah tiket gajah guys ada 13 lalu disini ada lagi 10 nih lalu setelah itu ada yang bonus login open beta itu bukan tiket gajah ya terus disini ada lagi 5 guys disini ya nih berarti totalnya kalian bakal dapat 13 tambah 5 17 ada 27 disini oke lalu setelah itu kalian juga bisa masukkan gift code ya kalau gak salah itu dapat 2 guys dari gift code nya masukannya di karakter kalian disini di WP kalian terus pilih yang sistem masukkan di kode hadiah untuk kodenya adalah ini ya guys ya JRF3FB terus kalian mempercet tuker aku sudah tuker ya jadi gak bisa nunjukin tapi kalau aku gak salah disini dapat 2 tiket gajah guys oke kayak gitu ya lalu setelah itu disini ada ini ya pelatihan pelatihan itu kayak ini guys misi tuh jadi ini adalah misi-misi nah kalau bisa kalian selesaikan semua guys apalagi yang pelatihan chapter oke jadi kalau misalnya kalian selesai semua disini diatasnya ini jadi ini kan ada 6 ya guys kalau misalnya 1 akan nambah 1 disini disini banyak tiket bansosnya guys nih jadi biasanya dapet 5 tiket semuanya dapet 5 disini guys nah ada ada reliknya juga ya lalu yang pelatihan harian sama guys mingguan juga sama ya pokoknya intinya kalian harus selesaikan semua disini oke ya ini tinggal kelim-kelim aja sih sebenarnya ya guys ya kayak gitu oke sudah ya untuk yang pelatihan lalu setelah itu ada yang grey grey itu adalah shopnya dia ya guys ya dan disini kalian bisa beli stamina oke jadi game ini ya stamina nya boros banget guys jadi misalnya kalian masuk 1 stick itu stamina nya itu butuhnya banyak tuh jadi misalnya aku masuk kesini ya guys ya nih itu stamina nya itu butuhnya 6 6 atau 12 ini aku gak bisa nunjukin ya soalnya disini aku lagi stuck guys aku sekarang dari chapter 5 untuk buka chapter 5 step 1 untuk level karakter nya aku harus level 23 dan disini kalian bisa ini guys bisa melewati journey ya menggunakan ini menggunakan stamina juga tuh jadi sekali masuk itu kalian butuh 6 kalau 10 berarti 60 jadi ini worth banget untuk stamina nya guys terus gimana bang caranya nambah stamina nah nambah stamina ini kalian bisa beli tapi saranku sih ya jangan menggunakan mata awang di inginnya guys ya tapi kalian nonton iklan guys nih jadi di bagian gerai itu kalian bisa nonton iklan dapetnya 30 guys limit nya 3 kali sehari kalau pakai mata awang ini jangan guys ya sayang jadi mata awang ini mending dibuat untuk yang lain guys bisa untuk gacha bisa untuk yang lebih penting jangan pakai mata awang ini guys namanya adalah jet jangan dipakai kalau mau nonton iklan aja sehari 3 kali nah kayak gitu itu ya yang di halaman pertama pokoknya ya bisa didapatkan dengan menonton iklan kalian tonton aja guys iklannya lalu yang kedua itu jet nya ya atau mata awang nya ini bisa dikonversi dengan menggunakan rupiah ya tapi sekali lagi ini tidak disarankan untuk pemain baru ya soalnya mahal guys lalu disini ada skin nya juga nih ada banyak banget skin nya gak banyak sih 5 ya 6 ada 6 skin disini lalu setelah itu ada lagi ini adalah ini ya pokoknya kalian harus top up ya guys disini ya ini bebas iklan tuh ada yang bebas iklan top up nya 79 ribu lalu ada yang 159 ribu nah kayak gitu nah kayak gini ya itu untuk buka yang ini guys ini untuk buka yang ini isinya jet semua lalu setelah itu ada diskon harian ya pokoknya ini isinya adalah uang-uang semua ya guys yang menggunakan rupiah semua terus kita cek yang di bagian kado nah kado juga ada yang bisa nonton iklan pokoknya semua yang nonton iklan kalian hajar guys kayak gitu lalu kita pindah lagi ke bagian bonus bonus ini ya ini kalian bakal dapet hero-hero gitu guys terus disini kiriman makanan ini adalah stamina guys jadi kalian akan dikasih stamina gratis ya jam 11 sama jam 18 jam 11 siang jam 6 sore akan ada stamina gratis lalu abis itu ini akumulasi top up ya seperti game-game pada umumnya ini adalah follow kami udah selesai lalu setelah itu ada ini guys quest 7 hari juga disini juga bakal banyak banget ya dapet bantosnya nih aku dapet tiket ini guys tiket gajah gratis disini nanti kita akan gajah ya di akhir video untuk hari ke 1 kalau bisa selesaikan semua kita pencet A gini lalu langsung selesai gak sih guys kirim 1 chat di server ini loh gak bisa guys oh ini salah disini kirim nah selesai hari pertama sudah selesai semua guys kayak gitu ya terus lanjut lagi guys kita pindah ke bagian bawah ya ini adalah mail yang tadi lalu setelah itu ini adalah friend ini kalian bisa ini add friend orang ya disini ya kalau misalnya kalian mau add friend aku boleh guys aku ada di server S10 ya namanya wingale add aja nanti akan aku accept guys oke kayak gitu lalu setelah itu disini ada rank ya rank itu ini guys jadi adalah orang-orang terkuat yang first-first ini guys maksudnya nembusin pertama nah kayak gitu nanti akan semuanya akan dapet hadiah kayak gitu ya udah kita tinggal terima aja guys tuh nih rank jalan takdir kita mah terima-terima aja ya guys ya biar orang lainnya kerja ini untuk deck ini adalah ya ini deck kita guys kalian bisa pasang ya semua hero disini aku SSR nya lumayan lumayan wangi guys ya jadi aku ada berapa ini ada 5 untuk SSR nya emang saya disini kalian harus tetap menggunakan ini sih guys ini ya ink spirit ya soalnya dia adalah salah satu-satunya healer sih sampai saat ini guys jadi aku belum dapet hero lain disini ada momen reoni reoni itu adalah kalau misalnya kalian dapet hero nya kalian bisa dapet hadiah nya guys loh kayak gini kalian bakal dapet hadiah nya tapi harus punya dulu ya untuk hero nya ya ini adalah ini guys perjalanan ke barat ya ini ini teammate nya seperti ini jadi ini adalah wukong ini yang naga itu yang itu guys yang kudanya gak sih ini wade dragon itu yang kudanya gak sih guys kayak gitu ini terus ada wukong nya ini tong samcong nya guys lalu ini itu yang berewoan itu yang di story nya itu namanya lupa lagi guys ini disini adalah saw wujang ya lalu yang ini guys yang ini ini adalah 4 guys di panglima tianteng ganteng ya guys disini ya ini adalah 4 guys kayak gitu jadi kalau misalnya kalian punya hero nya kalian bakal dapet wadah nya disini oke lanjut lagi guys perukatan di galam ya perukatan di galam ya sama guys ini misi-misi juga ya cuma misi nya itu biasanya berhubungan dengan ini hero-hero ini guys jadi misalnya ini yang pertama kalian ada punya 4 karakter bintang 4 kayak gitu selesai disini di hari terakhir kalian bakal dapet ini guys skin skin nya ink spirit kayak gitu lalu disini ordel 4 ordel 4 itu battle pass guys ini battle pass lalu setelah itu mungkin ya kalau untuk yang accessor itu ini terserah kalian kalian mau ambil yang mana cuma usahain kalian tetap naikin yang ini guys ini eh bukan bukan jetvixen ya nah ini ink spirit ink spirit adalah satu-satunya healer yang sampai sekarang masih berguna guys nih jadi kalian naikin juga ya untuk spirit dia emang tipenya R ya guys ya tapi gunanya sampai aku tadi lepas ink spirit jadi pake full accessor ya guys ya stake nya gak tembus jadi ini harus kalian build ya oke terus build nya gimana bang nah ini guys bagusnya game ini ini untuk build nya dia tuh ada macam-macam jadi yang pertama tuh ada semadi ya ini semadi semadi tuh ningkatin cap level kalian guys ini sekarang aku cap nya 30 mau ke 40 itu kalian harus punya ini guys ini juga kalian bisa dapetin dari ini guys dari journey 4 step 5 kalian bisa clear aja disini kalau mau cepet ya itu nanti cap nya bakal naik oke jadi yang pertama ini adalah semadi cap level ya lalu untuk asen asen itu ningkatin ini ningkatin bintangnya kayak gitu dapetnya ya kalian harus punya soulstone nya disini kayak gitu lalu untuk relic adalah senjatanya dia oke kayak gitu jadi bisa kalian pasang dan senjatanya bisa kalian pindah-pindah guys ini kalian lepas kalian pasang di lain asal job nya sama jadi kalau misalnya ini job nya untuk support kalian pindahkan ke support yang lain bisa tapi kalau misalnya relic nya ini support kalian pindahkan ke baril itu gak bisa jadi harus sama job nya oke kayak gitu lalu di bagian sini ada talent nya guys tuh talent nya ini kalian bisa naikin ya sesuai dengan keinginan kalian bisa di reset juga guys tuh bisa di reset kalau mau gampang ya kalian pencet rekomendasi aja reset nya juga gratis guys kayak gitu lalu yang lain-lainnya itu itu juga kalian bisa reset juga guys free reset nah tuh jadi akan dilepas semua langsung ke reset ulang nah itu salah satu yang paling bagus di game ini guys ya reset nya gratis jadi kalian gak perlu takut ngabisin resource soalnya kalau misalnya hero nya udah gak pake kalian tinggal reset gitu lalu disini ada yang fade ya fade tuh kayak ini guys memperkuat karakter gitu lalu setelah itu ada mana nya disini mana nya itu apa ya guys ya aku lupa disini oh gak mana nya ini resource guys jadi disini akan ada mini quest mini quest gitu ya tapi aku sudah selesai sehari 3 kali lalu di bagian kanan ada jodoh ya ini adalah affinity guys pokoknya ini berhubungan dengan resource guys jadi ini ada resource afk kalian kalian ambilnya disini tuh kan dapet exp terus ini apa nih pilih exp terus ini exp karakter kayaknya pokoknya yang warnanya ungu itu exp karakter kalian kalau yang hijau untuk hero kalian ini uangnya atau gak gitu guys ya oke sudah untuk manor habis itu aliansi aliansi itu guild ya usahakan kalian masuk guild guys guild aja awal apa masuk guild aja nanti kalau misalnya kalian serius bikin guild sendiri juga bisa misalnya banyak yang dikerjakan ya disini ada quest quest nya juga guys ada tokonya juga tuh kalian bisa beli soson disini menggunakan mata uang guild ya tuh ini kalian bisa beli ini ya SSR juga ya bisa beli tiket juga guys disini anjir lumayan ya disini limit mingguan kita beli aja guys dua kali nih sama yang SSR aku beli juga deh kayaknya nih 180 wah ini lumayan ya guys ya ya nanti layak aku pikir-pikir dulu takut salah juga guys ambilnya guys oke sekarang kita pindah ke pertopapan dan pergacaan guys jadi yang pertama disini ada first top up guys ini worth it ya untuk kalian top up untuk yang first top up ini soalnya kalian bakal dapet hadiah selama 3 hari guys yang hari pertama disini kalian bakal dapet selektor jadi selektornya itu adalah di spider ada erlang sama white dragon tiga tiginya bagus guys tapi kalau misalnya kalian mau pilih itu yang erlang kalian bisa skip kenapa soalnya erlang itu bakal dapet di daily login guys hari ketujuh kalian bakal dapet erlang hari kedua kalian bakal dapet yang E tapi kalau misalnya kalian mau cari dupe ya silahkan kalian pilih erlang kayak gitu oke ya untuk top up nya seperti itu lalu di hari kedua kalian bakal dapet jet ya hari ketiga kalian bakal dapet summon watcher oke itu yang pertama lalu ada yang yang glamour glamour ini kalian harus naikin point VIP kalian ke 300 guys kayak gitu jadi hari pertama kalian dapet ini skin SSR ya lalu yang hari kedua kalian bakal dapet semur kambing ini stamina guys yang hari ketiga dapet pelakat giyok nah pelakat giyok ini digunakan untuk gacha di banner banner limited guys ini banner limited tuh yang hujan tulang di kanan atas ini guys nah ini ini banner limited disini ada hero yang gak keluar digacha yang biasa guys jadi cuma bisa digacha disini namanya adalah lady whiteboard dan ini katanya bagus banget guys untuk yang lady whiteboard pokoknya semua ya banner limited tuh pasti bagus ya di kemanapun guys oke untuk rekrutnya ya pakai yang tadi itu guys jet pelakat ini pelakat jet ya pelakat giyok salah guys pelakat giyok maaf oke lalu disini ada kayak misinya juga ini misinya kalian bakal dapet yang kayak janggang putih nih guys yang kayak bawang putih nih bawang putih nih kalian bisa tukerin disini guys di bagian eh bukannya bonus hujan ini dari uang ya guys ya bayar 33 ribu gratis terus bayar lagi kayak gitu kalian bisa tukerin di bagian desa kuno nih pelakat giyok juga tapi cuma bisa sampai 10 guys oke gitu ya kalian bisa cari-cari yang disini ya misalnya kalian mau ambil yang mana oke lalu yang untuk absen adalah dapet dari daily ya guys ya nih kalian bakal dapet pelakat giyok pokoknya dikejar aja guys untuk yang ini ya soalnya ini bagus dan tadi ini kalau misalnya kalian mau pake jet juga bisa guys tuh harganya 201 disini tuh tadi aku sudah sampai begininya ya guys ya tapi aku afraid dapetnya wukong untungnya wukong yang lnd ya wukong yang ductus itu kalau misalnya dapet hero yang biasa sih agak sakit hati ya guys ya oke kayak gitu ya untuk yang event limited ini lalu sebelah itu kado terbatas kado terbatas itu cuma bisa diklaim 12 jam pertama guys setiap keluar ya setelah itu hilang dan disini dia pinter guys jadi gratis-gratis bayar gratis-gratis-gratis bayar kayak gitu gak semuanya bayar kayak gitu lalu setelah itu kita akan mencoba gacha ya guys ya gacha jadi disini akan ada 3 banner ada yang wish ada sumo dewa sama berburu harta kalau yang wish ini ini kalian akan kebuka kalau kalian sudah gacha 50 kali disini guys tuh akan kebuka yang wish kalau yang berburu harta ini relic ya ini matawangnya beda guys untuk yang relic oke jadi aku akan gacha yang disini kayaknya guys soalnya disini aku gak punya juga nih kiak permohonannya gak gak punya guys jadi aku akan gacha disini ya yuk let's go semoga dapet yang kuning-kuning guys ya dapet 1 SSR guys nice dapet apakah ini dapet 9 headed bird wah ini aku gak tau nih bagus atau gak nih guys tapi yang pasti dapet SSR ya guys ya kayak gitu guys untuk gacha-gajanya ya kira-kira seperti itu ya sudah semua kalau menurutku ya guys ya game ini worth it untuk dicoba ukurannya kecil 5GB gak ngelag guys terus animasinya juga bagus ada autonya bisa dikalikan 3 autonya top upnya murah guys banyak bantusnya juga jadi story itu bantusnya banyak banget aku pokoknya dari main tadi sore ya waktu live itu sampai sekarang mungkin sudah gacha 80 kali ada guys jadi untuk basonya banyak banget dan untuk dapetnya ya guys ya dapet hero nya ini pittingnya cuma 50 tapi sebelum 50 itu biasanya udah pecah guys 2x multi atau 3x multi itu biasanya udah dapet jadi kalau kalian liat ya untuk karakterku guys untuk yang SSR nya ya ini baru hari ini ya mainnya ya dari tadi sore itu aku sudah punya SSR 6 ini ada 6 SSR ada Nessa ada White Dragon kalau yang White Dragon ya mungkin gak dihitung ya soalnya kan ini aku dari first top up tuh 8000 tapi kalau di luar ini aku sudah punya 5 guys kalau yang sama top up 6 nah kayak gitu ya guys ya untuk gameplay nya semoga video ini membantu dan bisa dijadikan referensi terima kasih sudah menonton jangan lupa di like di komen dan di subscribe sampai bertemu di video berikutnya guys bye bye thank you dadah sub indo by broth3rmax